Saya belum pernah membaca dalil ini, tetapi memang beginilah, harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, itu kalau berupa harta warisan, harus secepatnya dibagi setelah hutang dilunasi. Tetapi jika masih ada pewaris seperti ibu, masih hijau, ya biarlah dibakai ibu dulu, kemudian nanti setelah ibu meninggal baru dibagi. Atau kecuali kalau ibu juga menginginkan, tapi intinya begini, memang ada beberapa hadis yang perilaku orang hijau itu bisa menyebabkan ya tersiksanya orang yang meninggal. Misalnya ditangisi berlebihan, niyakah namanya, itu juga yang meninggal mendapatkan awangetik, mendapatkan sebabnya. Tapi ini sekali lagi jenis tangdir, peringatan dari Nabi supaya kita menjahit. Sebab kalau didalami terus, dikaji, maka orang yang meninggal itu tidak ada kaitannya dengan amalan orang yang hidup. Kecuali amalan yang hidup itu mengamalkan suatu pesenannya yang mati. Misalnya orang yang hidup itu melakukan sholat sunnah, misalnya takhiyata masjid, atas pelajaran pesenan dari gurunya, maka gurunya dapat. Kalau anak ini masih melaksanakan takhiyata masjid. Tapi kalau ada guru misalnya mengajakkan anaknya supaya judi, tapi guru apa ini? Judi, kemudian anak ini judi, maka dia dapat hukuk. Dusanya judi juga. Kalau ada keterkaitan, ada keterlibatan. Tapi kalau soal harta ini, ya tentu tidak sampai disiksa. Tapi kemungkinan karena harta ini tidak menjadi aspek perselisian untuk tengkar, maka perselisian dan tengkarnya bisa ngefek atau bisa ngimbas kepada yang meninggal dunia.